14 sekarang. Apa talaks yang tepat ya? Pria 57 tahun. Kenapa dia ada sakit putih kanan atas ya? Nyarinya direselkan sejak 3 hari. Ada mual, muntah, dan demenai. Dari PF-nya, lihat sini ya. Tanda vitalnya yang gak normal adalah suhunya 38,5. Yang lainnya ada nyari tekan di kanan atas ya. WSG-nya ada gambaran hipoekroik. Ini berarti apa? Cairan. Hipoekroik itu kayak keabuan-abuan muda gitu ya. Cairan atau infiltrat. Di hepar ya, dalam hepar, bentuknya bulat, batas tegas. Tambahan lagi nih. Ada, saya tambahin ya. Jawabannya. Apa dia konsiden, mana konsiden. Oke, yang lainnya gimana? Setuju gak jawabannya? Aps, hepar jadi yang A. Oke, keren ya. Bener banget. Jawabannya yang A ya. Karena di atasnya adalah apa? Aps, hepar ya. Aps, hepar yang mana? Belum tahu ya. Karena gak ada clue-clu apa. Kalau di Amuba, harusnya clue-cluhnya apa? Ada reward di sentry. Gak ada di sini. Dan gak ada hasil pemeriksaan apa. Pemeriksaan dari cairan infiltrat dalam hepar itu belum ada. Jadi yaudah, sekedar aku ini aps, hepar gitu ya. Kalau mau lebih lengkap lagi sebenarnya ya. Tambahin nih. Ada riwayat. B, A, B. Berdarah dan berlendir. Nah, ini baru kita bisa yakin bahwa ini ada aps, hepar yang A, mu, ba. Gitu ya. Kalau aps, hepar yang A, mu, ba. Ya, jawabannya ya benar yang A. Gitu ya. Metanilazole, 3 kali G50. Selama 5-10 hari ini secara intravena. Gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini awalnya kita kan gak tahu ya ini bakteri atau Amuba gitu ya. Tapi lihat aja, pilihannya kan gak ada kan. Pilihan yang membuat bakteri. Tadi kan apa? Ampicillin, gentamicin, metanilazole yang kombinasi gitu. Self-reaction gak ada kan. Jadi ya, kemungkinan besar ini mengarah ke Amuba. Gitu. Jadi jawabannya A. Tapi kalau ada reward di sentry ya makin jelas lagi. Gitu ya. Gitu ya. Kalau yang B ini salah hari ya. Harusnya 10 hari ya. Amox gak dipakai ya. Terlalu lemah ya, gak bisa. Kalau Sipro ini biasanya buat apa? Buat misalnya Tivoid. Atau infeksi usus yang gram negatif lah pokoknya ya. Gram negatif. Leopo ini biasanya buat-buat pneumonia. Leoploxacin. Gitu ya. Oke, 14. Ada yang mau nanya? Oh, kenapa nih? Abses Hepat. Lihat dari keluhannya ya. Ada gejalanya apa? Gejala Hepatitis. Akut. Demamnya lumayan ya. Demamnya lumayan. Demamnya lumayan tinggi ya. Apalagi ada. USG-nya yang paling mendukung sebenarnya ya. USG-nya. Bulat, batas, tegas. Batas tegas dalam hati. Dan dia apa? Dia hipoekoi. Berarti isinya cairan. Berarti dia kayak bulat. Isinya ada cairan yang abu-abu. Gitu. Oke ya. Tambah lagi ludicisannya nih. Makin jelas lagi. Ludicisannya positif berarti dia atas hati. Gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya? Oke. Atau sudah jelas? Jelas ya. Kita lanjut ya. 15 sekarang ya. Apa diagnosis kasus ini ya? Coba dilihat ya. Diagnosisnya apa? Laki-laki ya. 50 tahun. Keluhannya apa? Dari buat kanan atas. Sejak 7 hari. Dia sering minum alkohol ya. Dengan temannya ya. Dari PF-nya. Hipertensi ya. Lalu skleronya ikterik ya. Pas dipapasi hepar. Terlalu berbenjol-benjol. Nah. AFP-nya 500. Jadi jawabannya yang mana? Sambil mencolok dulu. Sambil dijawab ya. 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 đã. Ya. Nah. Ya. 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 Oh ya 15 kelewat ya 16 dulu ya 16 dulu gak apa ya Jawabannya adalah yang Oke benar banget ya Jawabannya yang hepatoselular kalsinoma ya Atau yang HCC atau hepatoma Tau dari mana ya Lihat ini usianya apa Usianya tua ya Lumayan 50 tahun ya Ada nyari LQ Itu masih gak spesifik sebenarnya Masih terlalu general ya Apalagi dia Sering alkoholan Sering alkohol Apalagi Yang paling khas sebenarnya dari PF-nya ya Dari PF-nya sama dari lab-nya ya Heparnya Berbenjol-benjol Keras Dan pasti yang besar ya Hepatomegal ya Nah AFP-nya Nah itulah yang paling Kluhnya ya AFP-nya lebih dari 400 100 Itu Yubanya yang C Itu ya Oke benar banget ya Dia udah bukan COS lagi ya Udah berbenjol-benjol Udah AFP-nya 500 gitu ya Oke paham nomor 16 Kita balik ke 15 ya Oke 15 ya sekarang ya Nah apa diagnosis pada kasus ini ya Perempuan yang ke-18 tahun Keluhannya apa? Nyari perut di kiri bawah Mendadak sejak 2 hari Ada mual ya BAB kelas ya Ada tua ya Mual Ada konstipasi ya Ada nyari di LLQ ya Oke Tanda vitalnya lihat Ada tachycardi dan suhunya demam ya Ada demam Tanda IPF Apalagi nih Ada nyari tekan di kiri bawah Oke confirm ya Dari lab-nya HB12 masih oke ya Lekositnya lihat nih Meningkat ya Rp1800 ya Jawabannya yang mana? Hati-hati ya Hati-hati ya Coba diingat tadi yang dijelaskan Coba diingatnya tadi Ada di versikulosis Ada di versikulitis Apa bedanya? Mana yang bergejala Mana yang asimptomatik Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Satu bergejala Satu asimptomatik ya Oke gak apa-apa kok ya Bener banget ya Mantap jawabannya C ya Di versikulitis ya Di versikulitis Sudah ada peradangan nih Sudah ada radang Gejalanya yang ini semua Nyari LLQ Tua B.A.B.G.L. Lopositosis Kalau misalkan dia Hanya di versikulosis Ini dia cuma kantung doang ya Dia tidak bergejala Biasanya dia asimptomatik Baru muncul gejala Kalau misalkan dia Ada peradangan Sudah jadi TIS Di versikulitis Gitu ya Nah Berikutnya ya Yang lain kenapa salah? Eh gak Ingat Nyari LLQ itu D-D-nya banyak ya Salah satunya Kalau di GI Ini di versikulitis Ingat ya Nyari kiri bawah Bisa di versikulitis Bisa CA kolon Gitu ya Bisa juga dari ginekologi Bisa ya Itu dari kandung ngencing ISK juga bisa ya Tapi ini karena Mengarahnya ada Konstipasinya Gitu ya Ada demamnya Lepositosis Gitu ya Ada mualnya Jadi lebih kita ke Dari gas ini ke Divertikulitisnya Gitu ya Dari pilihan jawabannya juga Nah Kalau APP akut Jangan lupa Ada apa Akutnya ya Ada Bisa demam Nyarinya di mana Titiknya di Kanan bawah Right lower quad Atau di titik McBerny Gitu ya Apalagi biasa Ada mual Muntah Ada anorexia Gitu Ingat apa Ingat kriteria Alvarado Alvarado Yang dibedah Yang bedah Kalau dia lebih dari Tujuh Berarti dia Curiga ke Akut Gitu ya Nyarinya Lepositosis Shift to the left Nanti bisa dilihat lagi ya temennya Di bagian bedah ya Nah Kalau polip kolon terinfeksi Ini Kalau mau bilang polip itu Harus Dari apa Dari kolonoskopi ya Harus dibilang jelas Dibilang masa bertangkai Kalau misalnya Nggak dibilang kayak gini ya Nggak bisa kita bilang polip Karena polip itu bentuk Ya Gitu Kalau kolip disini Ini pokoknya Peradangan usus ya Di kolon Peradangan kolon Tapi ini nggak jelas Ini Non spesifik nih Dia bisa Kolisi ulceratif Bisa karena infeksi Bisa karena iskemik Macem-macem ya Jadi itu terlalu general Yang nggak sesuai Sama di soal ini Gitu ya Ini mengarah ke Defektif politis Gitu ya Oke Paham ya Atau ada yang mau nanya Oke Oke jelas ya Kita lanjut ya Mantap ya Nah sekarang tentang Kelacunan makanan ya Kelacunan makanan ini Dia sebenarnya Gejalannya mirip-mirip ya Gejalannya mirip-mirip Oke Soalnya definisinya dulu Definisinya apa sih Dia itu biasanya Kasusnya ada Pertama Gejalannya dulu Ada nyari Perut ya Ada mual Ada muntah Dan apalagi biasanya Ada diare Biasanya dia Kenanya masal Kenanya masal Dan biasanya dia Setelah acara Setelah ada Acara makan-makan Gitu ya Ini bisa untuk Mendiagnosis Kelacunan makanan ya Ini ada sebuah Diagnosis teman-teman ya Gitu Kelacunan makanan Bisa menjadi diagnosis ya Kalau bisa lebih spesifik lagi Dari penyebabnya Silahkan Tapi masalahnya disini Seringnya penyebabnya itu Enggak begitu ketahuan Karena gejalannya mirip-mirip ya Kalau untuk disoal Biasanya ditanya yang spesifik Ya Kalau yang umum-umum gitu Jangan ditanya ya Misalnya gini Kalau as aureus nih ya Makanannya Apa sumbernya Makanan yang gak diribu sempurna Ya Daging Pudding Sandwich Gejalannya Sama Mual muntah Kampur diare Konsepnya 30 menit sampai 6 jam Cepat ya Kalau cost Dari daging Atau makanan yang gak matang Ini gak spesifik juga Gejala juga general Sakit perut Muntah demam Tapi onsetnya lebih lama Mulai 6 jam Gejala Nah kalau salmonella Misalnya apa sumbernya Ayam yang gak matang Telur Susu yang gak dipasalisasi Sayunan Dan buah yang mentah Nah ini onsetnya Gejalannya itu sama juga Diare demam Diaret memutah Sama Pokoknya gejalannya sama Tapi onsetnya 6 jam Sampai 6 hari Lebih lama lagi Nah ini baru yang khas nih Kalau sejati yang botulinum Ini pada makanan kaleng Ya ingat aja Botul Botol Kaleng Gitu ya Dan makanan yang Difementasi Ya Dia ini Toksinnya ngapain Toksinnya adalah Menghambat Kelepasan Asetilkolin Jadi efeknya apa Ada gangguan Transmisi Transmisi Sinyal sarak Impuls Gitu ya Kan asetilkolin Neotransmitter Kalau dia Dihambat Kelepasannya Berarti dia Ada gangguan Impulsnya jalan Maka gejalannya Ada gejala 2 Disini ya Gejala neurologis Kayak diplopia Pandangannya ganda Petosis Kelopak mata jatuh Bicara pelo Paralisis Jadi kelemahan Lumpuh Itu gejala neurologi Gejala neuro Plus Gejala GI Nya juga ada Sakit perut Diare Mual muntah Itu juga ada Gitu Nah cholera Ini juga khas Cholera itu Dia biasanya Dimana dikerang Dikerang yang Gak mateng Gitu ya Ini diarnya Kayak cucian beras Jadi kayak abu Keru Abu keruh Dan dia ada gejala Sakit perut Dan apalah nih khasnya Dia dehidrasinya Parah Parah banget Sampai bisa meninggal Parah banget Meninggalnya Karena dehidrasi Bisa Meninggal Nah cholera ini Bakterinya apa Bakterinya kayak koma Dia seperti koma Khasnya Seperti koma Cholera Diagram negatif Nah kalau Kampil Lebak saja Juni Diagram negatif Juga Dia ada di telur Susu yang ada Di versi Gejalannya Mirip-mirip Kayak sebelumnya Ini general juga Diare Kampur Tapi biasanya Diarenya Bisa berdarah Gitu Nah kalau E.coli Dia biasanya Dimana dia mentah-mentah Daging Salur yang mentah Gejala juga general Bisa sakit perut Demam Muntah Diare Bisa berdarah Bisa enggak Tergantung dari jenisnya Nanti kita bahas Tentang E.coli Ada lima Oke soal lagi sekarang Apa Diagnosis yang tepat Pada kasus Perempuan 25 tahun Peluhannya apa Sulit membuka mulut Gangguan Saat berbicara Sejak dua hari Mulutnya kering Pandangannya kabur Diplopia Sesak nafas Mual Muntah Sakit perut Dari Anamnesi Saatnya dia makan Bersama Temannya di Walau Minjir jalan Dua hari lalu Temannya juga Mengalami keluhan Serupa Jadi apa nih Kira-kira Diagnosisnya Yang mana Oke Bener banget Jawabannya yang Betulismus Kenapa Karena Gejalanya ada Gejala apa Gejala Gabungan Gejala neurologi Lihat Sulit buka mulut Gangguan bicara Mulutnya kering Diplopia Sesak nafas Seperti ada gangguan Salaf di Otot-otot penapasannya Paralisis otot penapasannya Jadi dia sesak Gitu Plus gejala GI-nya juga ada Mual muntah Dan sakit Temannya juga Mengalami keluhan Serupa Nah udah fix Botulismus Mengarahnya Keracunan makanan Karena botulismus Kalau yang lain MG MG ini penyakit Autoimun Autoimun Ada apa Ada Autoantibody Yang nempel Di reseptor Asetil kol Nanti dibahas di bagian neuro Ya Bicara apa nih Ototnya lemah ya Ada apa Ada petosis Ada kayak Kelemahan Otot Gitu Biasanya petosisnya itu Kalau sore-sore Malem-malem gitu ya Kalau ya udah capek Jatuh matanya Kalau SGB Ini lah Sindrom Brilain Barre Brilain Barre Nah ini Ini adalah Post infeksi Post infeksi Biasanya nih Dia habis diare Bisa karena Campylobacter Misalnya Contohnya gitu ya Terus juga Karena ISPA ISPA karena virus Nah Setelah dia diare Muncul apa Muncul Autoimunitas juga Autoimunitas Jadi Autoantibody Itu ya Menyerang Salah-salah Perifer ya Salah-salah Perifer Jadinya gimana Khasnya ada Paralisis Yang Apa yang Namanya Ascending Jadi dia naik Awalnya dia dari kaki Dari telapak kaki Kemudian dia lumpuhnya naik Sampai ke betis Sampai ke paha Lama-lama ke badan Ke tangan Lama-lama ke otot Napasan bisa Ascending dari bawah Ke atas Nah kalau tetanus Dia apa Ada kontraksi Kontraksi Terus-menerus Tetani Karena bakterinya apa Kalau sedih Tetani Toksinnya Ngapain Toksinnya itu Menghambat Menghambat Pemecahan Ascetylcholine Nah ini beda lagi Pemecahan Ascetylcholine Yang dihambat ya Jadi dia Kontraksi Terus-menerus Gitu ya Kalau ini dibahas Di bagiannya Wawar juga nanti ya Di jalannya bisa Ada trismus Ada opistotonus Trismus itu yang ini Yang lock jauh Yang kayak Rahangnya Yang kayak Kekunci Rahangnya Kalau opistotonus Itu yang Badannya melengkung Ke belakang ya Ada lagi Yang risus Ardonikus Kalau ini adalah Yang kayak senyum Senyum Yang kayak senyum Terus Nah kalau Parkinson Jangan lupa Gejala apa TREP TREP TREMO Rigiditas Akatisia Pelambatan Gerakannya Gitu Oke 17 Ada yang mau nanya Aman ya 18 sekarang ya Apa diagnosis Yang paling mungkin Pada pasien ya Laki-laki 26 tahun Keluhannya apa nih Ada sakit perut Mual muntah Dan diare Dari anamnesis Temannya Ternyata juga mengalami Keluhan yang serupa Ya Setelah makan bersama Jadi apa Diagnosis yang Paling mungkin Ya Oke cepat ya Oke ya Bener banget ya Jawabannya adalah Yang C Kelacunan makanan Ya Dari gejalanya Lihat ya Tadi gejala klasik Sakit perut Mual muntah Diare Setelah hajatan Dan Temannya juga Mengalui hal yang sama Masal Nah jadi fix Jawabannya yang C ya Sebenarnya sih Mau jawab G E G E A Ini gas Juga bisa ya Tapi karena Fokusnya adalah Dia habis makan Bersama Lalu habis acara Kenanya masal Nah itu jadi Klasik makanan Sebenarnya sih Klasik makanan ini Juga G E A Itu juga Klasik makanan Sebenarnya Jadi jawabannya Jadi jawabannya Yang C Gitu Kalau yang A Gak ada Batulismus ya Gak ada gejala Neuronya Gak ada ya Gak ada Neuronya Gak ada Apa Disepsian Gak jelasin ya Kayak disepsian Dia gak jelasin kan Kalau disenter ini Harusnya apa Ada BAB nya Berdarah Dan Sampai sini Yang dewasa Ada yang mau tanya kah Atau sudah jelas Kita lanjut ke Bagian yang anak Bagian anak sekarang ya Nah ini yang penting Ini diare